Aku Elnie Rosemary. Aku sekarang tinggal di Bogor, menyendiri, tanpa keluarga, tanpa suami dan anak. Aku hanya berbagi pengalaman, aku bukan mengeluh. Kadang memang ada rasa kecewa karena anak-anak tidak ada yang datang nengok kita. Karena mereka sangat sibuk bekerja dan bekerja mencari uang. Aku lebih betah di kampung karena udaranya sejuk, walaupun aku bukan orang kampung sini. Sesungguhnya aku berasal dari Bengkulu, daerah kecil namanya Kota Curup. Merantau di Jakarta dibawa oleh suamiku karena suamiku orang Betawi. Aku beranak dan bercucu di Jakarta. Orang tahu di Jakarta sangat padat penduduknya, sangat berisik, bising, siang malam, mobil lewat 24 jam dan berdebu. Tidak bisa lagi menikmati udara yang segar seperti di sini. Aku memilih tempat ini dan aku beli tanah dan aku bangun rumah kecil di sini dan aku tanam sesuatu yang buat hatiku senang. Di sini aku baru 2 bulan. Di sini lahan masih sangat luas dan masih sangat murah. Permeter hanya 500 ribu rupiah dan bisa dicicil lagi. Kita beli 100 meter atau 200 meter itu bisa kita bayar 25 juta dulu, 15 juta lagi dan sebagainya. Itu memudahkan kita tanpa bunga lulu. Karena memang di Indonesia ini, kita kalau sudah tua, kalau sudah umur 40, kautan ke atas, sudah tidak ada sempatan bekerja. Makanya dikala kamu punya kerja, harus juga punya usaha. Bila perusahaan tidak menginginkanmu lagi, kamu bisa fokus dengan usahamu. Makanya dikala muda, punya uang, investasikan. Walaupun kelihatannya jauh, tidak menguntungkan. Tidak apa-apa, beli saja. Jangan tuh hura-hura waktu muda, karena masa tua akan susah. Kalau nasibmu ada pasangan hidup. Kalau tidak, seperti saya, suami saya sudah meninggal. Dan anak-anakku sudah berumah tangga semuanya. Ingat teman, bila orang itu kaya, anak akan jadi raja. Tapi kalau anak kaya, itu sebaliknya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Kita melihat hujan dan kebunku. Sampai berjumpa lagi.